Thailand berencana mendatangkan pemain naturalisasi baru. Dia bernama Jude Jacobs Son Subbell. Dia adalah pemain sepak bola Inggris yang bermain sebagai striker untuk klub 2nda division Cordoba. Dan Erawan Garnier yang merupakan pesepak bola yang bermain sebagai pemain sayap untuk klub чемpionat National 3 Lion Bay. Lahir di Perancis. Ia pernah mewakili Thailand di level junior. Beginilah respon fans Thailand dalam komentar mereka. Sayang sekali Eric Karl. Bekri, setengah Sweden, setengah Thailand. Bisakah seseorang menghubungi Eric Karl? Aku sangat ingin kamu datang baik Jude maupun Erawan. Saya ingin menonton Jude dan Erawan. Indonesia boleh saja bangga melakukan transfer dan membeli pemain asing demi maju sebagai jalan pintas. Namun mereka lupa mempertimbangkan pemain dalam negeri yang mencermatinya. Liga Dos Mestik tidak ada artinya. Baru-baru ini saya melihat Erawan bermain melawan backburn U21. Mereka memiliki beberapa peluang untuk mencetakul tetapi masih belum bisa mencetakul. Setelah memainkannya hampir seluruh permainan. Erawan harusnya bisa bergabung dengan tim senior. Sebaiknya kita tidak mengkritik cara-cara yang dilakukan Indonesia. Apakah cara-cara tersebut akan berhasil atau gagal? Itu urusan mereka. Kita bukan penguasa Indonesia. Mereka sudah dewasa dan bisa berpikir sendiri. Sebaiknya kita fokus pada tim nas kita sendiri sampai kita ke piala dunia. Masih belum terlambat untuk menyombongkan diri. Saya suka Jude Bell dan Erawan. Erawan Garnier harus masuk tim nas senior. Indonesia ingin menandai namanya dengan masuk ke piala dunia kali ini. Jadi dia memberikan segalanya dalam segala hal. Keturunan campuran Indonesia, dia mempunyai pemain dengan kualitas yang sangat baik. Thailand terus berjuang. Apa yang dilakukan Indonesia mungkin akan berhasil dalam jangka pendek. Namun hal itu menghancurkan industri sepak bola mereka sendiri dalam jangka yang panjang. Adapun Bell, dia mungkin ingin mencari peluang di level tim nasional untuk membuktikan kemampuannya. Grafik Nong Huatam turun cukup tipis. Ini bagus untuk pemain muda dan tim nasional Thailand pada saat yang bersamaan. Bukan hal yang aneh jika Indonesia mengalami transfer atau menaturalisasi pemain. Banyak orang Belanda karena mereka adalah jajahan bangsa lain. Tapi Thailand bukan jajahan siapapun. Hanya ada keturunan campuran. Tapi menurut saya performa tim Thailand kami sudah meningkat pesat. Apakah itu benar? Jude dan Erawan, silahkan datang. Saya akan sangat senang. Terima kasih. Pasti ada peluang untuk pergi ke Puyala Dunia. Pendekatan Indonesia dinilai membuahkan hasil yang jelas. Dan dia juga beruntung karena di kualifikasi putaran ketiga Puyala Dunia, mereka bertemu dengan grup yang tidak sekuat Thailand. Jadi lebih mudah untuk lolos ke babak selanjutnya. Tolong, bawakan itu untuk saya, Nyonyapang, Jude, Trebel, Erawan, Eric Khan. Saya sangat bersemangat. Indonesia merupakan wilayah jajahan Belanda. Grup besar kami pasti memiliki Erawan dan Jude Bell. Ini luar biasa. Benar-benar menyenangkan. Terlebih lagi, Erawan ingin melihatnya bermain bersama Nikolas. Siapa lagi Nikolas? Yang terbaik.